assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat selalu baik teman-teman di video kali ini saya mau memberikan sedikit informasi kepada teman-teman khususnya bagi yang belum tahu ya Nah di video kali ini saya ingin memberikan perbedaan nih teman-teman antara betina dan juga pejantan Hai apa saja sih Bang ciri-cirinya wacupang betina juga cupang pejantan nah disini saya ingin bahas ya teman-teman Oke langsung saja kita ke ikannya yang pertama ini adalah Red Fancy ya teman-teman ini itu indukan dari Red Fancy ini sekitar usianya udah ya enam bulan ya teman-teman ini formnya asli canggih banget teman-teman nah ini itu perbedaannya itu antara betina disini yaitu kalau misalkan jantan itu dia lebih lebar ya teman-teman ekornya lebih lebar daripada betina disini juga terlihat dari perutnya itu dia agak kempes ya teman-teman sedangkan kalau cupang betina itu dia perutnya gendut gitu teman-teman ada kayak telurnya nah ini dia nih teman-teman cupang betinanya inilah dia ekornya lebih pendek ya teman-teman dibanding cupang jantan jantan ya teman-teman nah itu juga terlihat tuh teman-teman telurnya tuh sudah terlihat ya jelas itu dia warna putih-putih di dekat dasinya ya gendut dia teman-teman itu dia namanya cupang betina ya ya teman-teman jangan sampai teman-teman salah pilih nih untuk cupang betinaknya untuk di kawinkan ya teman-teman Oke teman-teman kita masuk di cupang jantan yang kedua ya teman-teman ini itu dia Red Cooper ya teman-teman lihat kalau misalkan pejantan itu dia tuh mainnya itu lebih lebar ekornya teman-teman terlihat juga dasinya lebih panjang dibanding cupang betinaknya karena emang ciri khas dari ikan cupang seperti itu ya teman-teman nanti kita lihat yang betinaknya ya teman-teman nah ini nih dia nih teman-teman nah ini dia betina Red Cooper ya teman-teman terlihat disitu ekornya walaupun emang terlihat agak panjang tapi disitu tadi perbedaannya jelas ya teman-teman kalau misalkan cupang betina itu nah perutnya lebih gendut ya teman-teman perutnya lebih gendut dan itu ada di ujungnya itu ada terlihat titik-titik putih ya teman-teman itu menandakan dia berarti cupang betina ya teman-teman itu terlihat tuh putih perutnya gendut bener ya teman-teman nah itu dia perbedaan antara cupang betina juga cupang jantan ya teman-teman nah ini yang pelakat ya teman-teman 2 tadi nanti kita masuk ke lihat di cupang HM nanti saya punya ada HM ya teman-teman nanti saya akan perlihatkan teman-teman juga dia memang kalau misalkan HM itu agak sulit-sulit gampang juga sih ya teman-teman karena ya memang ekornya itu kalau betinanya itu lebar ya teman-teman oke teman-teman kita langsung pindah ke cupang HM ya teman-teman nah ini dia nih teman-teman ini HM multi ya teman-teman teman-teman Oh ini bener-bener luar biasa ini teman-teman buh formnya aja mantep banget ya teman-teman yang ekornya bisa Oh lebar banget kalau misalkan HM itu dia jantannya itu ekornya lebih lebar ya teman-teman pokoknya lebih ya mantep lah teman-teman dan dia juga dasinya juga panjang ya teman-teman walaupun emang betinanya juga panjang tapi nanti akan terlihat jelas ya teman-teman teman-teman antara cupang betina HM sama cupang jantan HM ya teman-teman nah ini kita lihat yang betinanya nih teman-teman ini HM betinanya ya teman-teman ini itu HM yellow yellow multi ya teman-teman ini sebenarnya lainnya ini dia HM multi nih teman-teman Nah kebetulan ini jadinya ada yellow nya ya teman-teman Nah ini terlihat tuh teman-teman kalau misalkan HM betina itu dia ekornya nggak terlalu panjang seperti yang tadi ya teman-teman kalau yang tadi kan jantannya itu lebar banget ya teman-teman Nah kalau misalkan ini ya seperti HM PK gitu lah teman-teman di tengah-tengah ya dia teman-teman nggak terlalu panjang seperti yang jantannya tadi Nah disitu juga terlihat jelas ya teman-teman tuh telurnya itu tuh teman-teman gendut banget itu perutnya putih-putih ya teman-teman Nah ini itu perbedaan antara cupang betina HM sama cupang jantan HM ya teman-teman Oke itu mungkin tiga aja ya teman-teman tiga pasang yang saya kasih tahu ke teman-teman ya itu ya teman-teman perbedaan antara cupang betina juga cupang jantannya teman-teman semoga dari video ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang belum tahu ya teman-teman mungkin kalau yang senior-seniornya sudah hatam ya teman-teman ya mungkin ini saja video yang saya buat ya teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf bila itufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jubah satu air sub indo by broth3rmax